Pertemuan Raja-Raja yang setiap tahunnya digelar ini berlangsung dengan protokol kesehatan. Meski berlangsung di tengah pandemi COVID-19, diharapkan acara ini mampu melestarikan budaya yang kerajaannya berdiri sejak lama. Meski pertemuan para Raja Nusantara ini berlangsung, namun sayangnya pihak panditia terpaksa menghilangkan beberapa agenda rutin, salah satunya kirapanci kerajaan 47 negara yang dapat memicu kerumunan warga. Situasi pandemi dan PPKM tentu event festival ini ada rangkaian kegiatan yang kita hilangkan. Misalkan kegiatan kirap keraton, kedua kegiatan pameran keraton-keraton, dan yang ketiga kegiatan seni keraton-keraton kita hilangkan. Karena kita bagaimanapun juga harus tunduk pada aturan hukum negara tentang pandemi ini. Pertemuan para Raja yang dilaksanakan tadi malam pun dilanjutkan kembali hari ini dengan agenda pembukaan serta musyawarah Raja Akun Sultan Nusantara. Terima kasih telah menonton!